Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Brian dan Cassie. Awalnya hubungan mereka terlihat baik-baik saja, hingga pada akhirnya Brian mengetahui bahwa Cassie ternyata bermain hati dengan pria lain. Situasi ini membuat Brian menjadi semakin panas saat dirinya juga mengetahui kalau Cassie itu sudah terkocok tanam oleh pria lain yang ternyata pria lain itu adalah teman kerjanya sendiri. Sejak saat itu, Brian sama sekali tidak dapat melupakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Cassie. Suatu hari mereka berdua mencapai kesepakatan untuk memperbaiki hubungan mereka, yaitu dengan cara berlibur ke tempat yang jauh yakni ke negara Italia. Mereka pun telah mempersiapkan semuanya, termasuk pemasan villa yang nantinya akan mereka tempati selama berlibur di sana. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka pun sampai di villa tersebut. Untuk sekedar informasi, villa yang berkapasan ini adalah kepemilikan dari seorang pria yang bernama Eduardo, yang nantinya akan ada hubungannya dengan cerita di film ini. Sesampainya di villa, mereka pun takjub dibuatnya, karena ternyata villa tersebut sangatlah nyaman dan bersih untuk ditinggali. Ditambah lagi pemandangan sekitar yang sangatlah bagus dan juga jauh dari perkotaan, yang mana sejauh mata memandang hanya ada padang rumput dan alam yang segar. Malam harinya lagi-lagi seorang pria yang bernama Justin, yakni pria yang pernah mencocok tanami Cassie, mencoba menghubungi Cassie lagi. Dengan segera, Brian menyimpan ponsel Cassie ke dalam laci dan langsung pergi menuju kolam renang untuk menyusul Cassie di sana. Di kolam renang, mereka pun mencoba untuk bermesraan. Namun Brian masih teringat-ingat akan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Cassie. Hal itulah yang membuat hasrat Brian pun menjadi hilang seketika. Pagi harinya Cassie yang sedang jogging di daerah tersebut tiba-tiba teringat kembali akan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia pun menyesal karena telah menyakiti hati Brian kekasihnya itu. Hal ini membuat Cassie yang sedang jogging menjadi tak fokus, hingga membuatnya tersandung batang pohon sampai dirinya jatuh dan terkilir. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang menggunakan mobil. Yang kebetulan melihat Cassie terjatuh dan dengan segera ia langsung menawarkan bantuan kepada Cassie. Pria ini bernama Federico. Ia mengaku tetangga yang tak jauh dari vila yang ditempati oleh Cassie. Dan jika kita lihat sekilas, rumahnya tampak tak terawat seperti rumah tak berpenghuni. Namun Cassie mempercayai semua cerita Federico itu. Sesampainya di rumah, Cassie pun menyuruhnya mampir dan menyuguhkannya secangkir kopi. Yang tak lama kemudian, Brian pun datang menghampiri mereka. Mereka pun saling berkenalan dan Cassie juga menceritakan apa yang telah terjadi. Dari obrolan mereka itu, Federico pun menawarkan tumpangan kepada Cassie dan Brian yang ingin jalan-jalan ke kota. Berhubung tidak ada angkutan umum yang mau ke daerah vila itu, akhirnya mereka pun setuju untuk menumpang di mobil Federico. Saat Cassie baru selesai mandi, Brian pun hendak memeluknya. Namun lagi-lagi mereka gagal untuk melakukan perselebewan karena Brian yang masih teringat-ingat akan pengkhianatan Cassie terhadapnya. Di waktu yang sama, ternyata mereka sedang diperhatikan oleh Federico dari kamera tersembunyi. Terlihat Federico memiliki banyak kamera tersembunyi yang terpasang di seluruh ruangan vila itu. Kemudian scene pun berlanjut saat Brian dan Cassie sedang dalam perjalanan menuju kota dengan menaiki mobil yang dikemudikan oleh Federico. Sesampainya di sana, Federico pun menawarkan bantuan lagi jika mereka butuh tumpangan untuk pulang maka mereka bisa menelpon dirinya. Namun kali ini bantuan itu ditolak oleh Brian karena ia takut jika nanti Cassie akan menyukainya. Melihat Brian yang bersikap arogan kepada orang yang baik dengan mereka membuat Cassie menjadi kesal. Hal itu pun membuat mereka berdebat dan membuat Cassie menjadi tahu alasan Brian tidak menyukai kebaikan dari Federico. Cassie pun mengaku menyesali perbuatannya dulu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun Brian terus menyinggung masalah itu hingga membuat Cassie marah dan pulang sendirian ke vila. Sebelum pulang, Cassie mendatangi mesin ATM. Namun ia kesulitan mengoperasikannya karena permasalahan bahasa. Tak lama, Federico tiba-tiba muncul di sana dan membantu Cassie. Dan itu membuat Cassie berterima kasih lagi karena Federico sudah dua kali membantu dirinya. Sementara itu, Brian mencoba menenangkan pikirannya dengan minum-minum di sebuah bar. Namun lagi-lagi Federico muncul di sana dan mengajaknya berbincang-bincang. Dalam obrolan mereka, terungkap kalau Federico ini merupakan seorang yang ahli IT. Tak lama kemudian, Federico mengajak dua orang wanita di sana untuk duduk bergabung bersama mereka. Hingga akhirnya mereka pun menjadi minum-minum bersama. Lama-kelamaan, Brian mulai tak sadarkan diri akibat minum terlalu berlebihan. Sementara itu, dari vila terlihat Cassie yang mencoba menghubungi Brian karena tak juga menyusulnya untuk pulang. Namun ketika scene kembali lagi kepada Brian, Federico sudah terlebih dahulu menyembunyikan ponselnya. Karena dalam kondisi seperti itu, Brian pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu juga saat Cassie sedang tertidur di kamarnya, Federico diam-diam masuk ke dalam vila dan memegang-megang Cassie tanpa ia ketahui. Kesokan harinya, saat Brian sudah terbangun, ia mendapati dirinya ada di sebuah penginapan. Selain kehilangan ponselnya, Brian juga tidak mengetahui apa yang terjadi semalam. Sesampainya di rumah, Brian pun disambut oleh kekesalan Cassie karena tak menyusulnya pulang dan juga tak bisa dihubungi. Menghadapi kemarahan Cassie, Brian pun mengaku kalau ponselnya sudah dicuri oleh seseorang. Dan ia juga memperingatkan kepada Cassie untuk tak mudah mempercayai orang asing yang secara tiba-tiba mencoba akrab dengan mereka. Kemudian Brian memilih untuk menenangkan diri dengan berjalan-jalan di sekitar vila sambil mendatangi rumah Federico. Sesampainya di sana, Brian merasa aneh dengan rumah itu. Dan ketika Brian mencoba masuk ke dalam, barulah ia sadar kalau rumah tersebut hanyalah bangunan kosong yang sudah tak berpenghuni. Mengetahui hal ini, Brian pun bergegas untuk kembali ke vilanya. Namun ketika sampai, lagi-lagi ia dibuat terkejut dengan Federico yang sudah berada di dalam vila. Dengan sedikit geram, Brian pun mengajak Federico untuk berbicara empat mata. Ia lalu memaksa Federico untuk keluar dari vila sewaannya itu. Namun upayanya itu terhalang oleh Cassie yang tiba-tiba muncul dan mengajaknya makan malam bersama. Selesai makan malam, Federico pun pergi dari sana setelah terus-menerus disudutkan oleh Brian. Setelah Federico pergi, Brian pun memberitahu Cassie kalau Federico hanyalah orang asing yang akan merusak hubungan mereka berdua. Dia juga menceritakan tentang rumah Federico yang ternyata hanyalah rumah kosong dan tidak berpenghuni. Brian pun bersumpah jika Federico datang lagi, ia tidak akan segan-segan untuk memanggil polisi. Namun sebelum itu, Brian akan mencoba menghubungi Eduardo tentang orang asing ini yang mencoba mengganggu mereka berdua. Di suatu tempat, Federico melihat dengan jelas kalau Brian menghubungi pemilik vila si Eduardo. Karena kejadian ini, mereka berdua jadi berbaikan dan hendak melakukan perselebewan. Melalui kamera tersembunyi, Federico menyaksikan Brian pergi ke basement untuk mengambil wine. Ketika Brian berada di sana, tiba-tiba pintu basementnya terkunci dengan sendirinya. Dan kita sudah bisa menebak bahwa Federico lah yang mengunci pintu itu. Kemudian, ia dengan sengaja memutar lagu romantis dan meninggalkan pesan kepada Cassie untuk mengenakan daleman dan penutup mata saja. Seolah-olah itu adalah perbuatan dari Brian. Cassie yang mengira kalau itu adalah perbuatan dari Brian dengan segera ia meneruti pesan itu. Saat Cassie sudah mengenakan pakaian dinas lengkap dengan penutup matanya, Federico tiba-tiba muncul dan langsung berkocok tanaman tanpa Cassie tahu kalau itu bukanlah Brian kekasihnya. Sementara itu, Brian yang berusaha untuk keluar dari basement akhirnya menemukan pintu rahasia di balik rak lemari yang membawanya menuju ke dalam villa. Federico yang menyadari kalau Brian berhasil keluar dari basement akhirnya memutuskan untuk kabur dari perkocok tanamannya itu. Di sini Federico dengan segajah menaruh ponsel Brian yang hilang di samping Cassie untuk memperlihatkan saat Brian tak sadarkan diri bersama dua wanita bar saat tak pulang kemarin. Sedangkan di TV ruang tengah yang dilewati Brian terputar rekaman Cassie yang sedang terkocok tanam oleh Federico tadi. Hal ini membuat Brian menjadi sangat marah, begitu juga dengan Cassie. Federico yang melihat ekspresi mereka dari kamera tersembunyi menjadi sangat senang dibuatnya. Akhirnya mereka berdua pun cekcok sambil saling menyalahkan satu sama lain. Saat keributan itu terjadi, Cassie pun melemparkan ponsel Brian dengan marah dan mengenai sebuah cermin. Disitulah mereka tersadar dengan adanya kamera tersembunyi yang sedang memantau mereka. Brian pun berpendapat bahwa ini semua perbuatan Federico yang juga berperan sebagai Eduardo. Sementara itu di sisi Federico, ia terlihat sangat panik karena sudah tertangkap basah. Dengan membawa pisau di pinggangnya, Federico pun memutuskan untuk mendatangi Brian dan Cassie. Menyadari itu, Brian pun dengan cepat menghalau Federico hingga pisaunya pun terjatuh. Namun Federico yang mendominasi pertarungan lalu menyerangnya tanpa ampun hingga akhirnya, Cassie pun membantu Brian dengan mengayunkan tongkat ke arah Federico hingga Federico turu dan hanya tinggal nama saja. Selang beberapa waktu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari balik pintu. Dengan cepat mereka pun langsung menyembunyikan Federico. Dan ternyata yang datang adalah Eduardo, pemilik asli dari vila tersebut. Eduardo datang karena kemarin sempat dihubungi Brian dan menerima keluhannya. Setelah ngobrol sejenak dengan Brian dan Cassie, ia pun lalu meminta izin untuk mengecek rumahnya. Ternyata ruangan rahasia yang sering digunakan Federico untuk memantau mereka berada di basement vila itu yang letaknya sangat tersembunyi. Tapi anehnya, Eduardo tahu ruangan tersebut dan segera mengecek ponsel milik Federico. Dan disinilah terungkap kalau Federico adalah kaki tangan dari Eduardo. Disini Eduardo terkejut karena mengetahui Federico yang sudah tiada karena telah disingkirkan oleh kedua tamunya itu. Hal itu pun membuatnya keluar dari sana dan mendapati Cassie tengah cemas sendirian. Mumpung Brian sedang berada di lantai atas, Eduardo pun berniat untuk menyingkirkan Cassie terlebih dahulu. Namun tanpa ia sadari, Brian mengendap-endap di belakangnya. Tapi ternyata rencana Brian itu telah diketahui Eduardo yang langsung berbalik badan ke arahnya sambil menodongkan pistol. Untungnya Cassie membawa pisau dan lalu dengan cepat ia serang Eduardo. Dan hal itu dilanjutkan oleh serangan dari Brian sehingga membuat sang pemilik vila tertidur untuk selamanya. Setelah itu Brian mencari ruangan di mana komplotan itu memantau mereka. Terungkap bahwa di sana terdapat banyak sekali harddisk yang berisi sepasang kekasih sedang bermesraan. Brian pun lalu mencabut semua kamera dan membakar seluruh harddisk-harddisk itu. Mereka juga membawa Eduardo dan Federico ke pekarangan rumah untuk disembunyikan di sana. Namun ternyata aktivitas mereka ini masih ditonton beberapa orang karena ada satu kamera di pekarangan rumah yang bukan hanya merekam saja. Tetapi juga live streaming di sebuah website berbayar agar beberapa orang tertentu bisa menontonnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada film-film berikutnya. Daaah! Terima kasih sudah menonton video ini.